Kisah Nabi Harun AS dan Patung Anak Sapi Nabi Harun AS adalah kakak kandung Nabi Musa AS. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasi berbahasa daripada adiknya. Karena itulah Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun agar dapat menampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah SWT. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun untuk menjaga umatnya agar jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berholwat dan berpuasa selama empat puluh hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah SWT. Ya Tuhan, dapatkah aku melihat engkau? Allah SWT berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku. Lalu Nabi Musa pun menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika itu pula, gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa pun terkejut, seluruh tubuhnya gemetar dan ia pun jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. Maha besar engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi pertama yang beriman kepadamu. Selanjutnya, Allah SWT menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu. Di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari bukit Sinai, ia pun sungguh terkejut. Ternyata kaumnya yang telah ditinggal sesaat terjurumus dalam kesesatan. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menugur saudaranya Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, akan tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samirillah yang mengajak para warga untuk membuat patung anak sapi dan juga menyembahnya. Nabi Musa yang mengetahuinya pun marah sekali sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk, jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia, ada pun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang telah berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu, timbulah keinginan di benak mereka untuk melihat Allah SWT. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah SWT, mereka berkata kepada Nabi Musa, Kami tidak akan meriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan tenang dan nyata. Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah SWT menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa begitu sedih melihat nasib 70 umatnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Nabi Musa pun memohon kepada Allah SWT agar mereka diampuni dan dapat dihidupkan kembali. Dan Allah SWT pun mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka bersumpah untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai penuman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Amin. Yorobala Alamihim. Alamihim.